Ya oke teman-teman balik lagi bersama channel saya Di video kali ini saya akan membagikan Bagaimana cara mendown upgrade Windows 8 ke Windows 7 ya Atau menginstal ulang Windows 8 menjadi Windows 7 Bagaimana caranya Oke langsung aja kita ke videonya Ya oke teman-teman disini saya sudah punya Suatu laptop yaitu Acer ya laptopnya Ya saya gak usah sebut juga mereknya Sebenarnya juga Disini saya sudah punya Laptop yang sudah terinstall Windows 8 ya Nah bagaimana cara Mendowngrade ke Windows 7 Caranya mudah sekali ya Disini saya sudah download Windows 7 nya Kalian bisa download di suatu situs Di google ya Atau di web Yaitu Namanya gate into pc Nanti kalian cari aja Windows 7 Sesuai bit kalian Mau 64 bit ada 32 bit ada Ya langsung aja Kita ke Tutorialnya Nah disini Kita harus install dulu Power iso Karena file yang dari gate into pc itu Berbentuk disk atau iso ya Nah disini sudah saya install power iso Lalu kalian buka Buka Filenya dimana kalian sudah download ya Kalian open aja Open disitu ya Kelihatan gak ya Nah disitu Kalian cari Habis itu Kalian Cari ya Dimana Folder download kalian Cari yang gate into pc Yang itu Langsung ke setup ya Kalian pilih Extract Yang ini nih Extract Apa nih Biar lebih jelas deh Extract Away folder Yang itu Itulah pokoknya Nah Setelah kalian Pilih Yang extract Itu ya Klik ok Lalu kalian tungguin Saja Beberapa saat Ya sekitar Satu menit Mungkin Ya nanti setelah kalian Extract Akan muncul Seperti ini ya Kalian pencet aja Atau Klik aja Yang install now Install now Oh ya sebelumnya Kalian juga harus Colokin dulu Ke charger ya Agar bisa ya Nah ini Kita tungguin aja Nanti saya percepat Videonya Nah ini Kita pilih Donut Yang ini Yang buat Donut Donut Ini nih Yang silang Silang Ada silang Nah Nah ini Klik Acecep Klik situ Acecep Next Nah Terus Disini Kalian Klik Custom Advanced Disini Kalian tinggal Pilih Ke data Dix C Ya Ingat ya Yang di Dix C Ini Dix C Terus Kalian pilih Next The Partition You're selling Ini Kita klik Update Nah disini Kita lagi Proses penginstallan Jadi Ya Videonya Saya pause Dulu Nanti Setelah 95% Saya Videokan lagi Ya Ini Saya play Lagi Sudah 80 90 Sebentar lagi Akan selesai 96% Opying Is Apa Itu Nggak tau Udah langsung Kita Explain Video File Sekalian Tunggu ini Semuanya Tercentang Seperti ini Kalian Tungguin Aja Nanti Setelah Ini Update Atau Nanti Saya Cepetin Aja Biar Ini Semua Tercentang Nah Nanti Akan Restart Seperti Ini Kalian Tungguin Aja Selama Proses Ini Kalian Tungguin Kabuti Tungguin Nah Nah Ini Ini Akan Start Windows Yang Baru Ya Nah Ini Sudah Windows 7 Ini Ini Sudah Windows 7 Nah Sudah Installing Windows Tunggu Kalau 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 Kalian Mau Download Driver 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 Nya Bisa Langsung Aja Nah 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 Ini Masih Jalan sampai ini semua tercentang ya baik ini udah hampir selesai ya nanti kalian kalau misalnya keluar sebelum ada tanda checklist ini kalian keluar ada hitam-hitam itu kalian klik enter enter-enter aja ya nah ini udah sebentar lagi selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati